Halo, saya Bagas, disini saya akan menjelaskan tentang estetika tari gandrung Banyuwangi Sebelumnya, apa sih pengertian dari estetika itu? Estetika merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang keindahan Dimana keindahan yang dimaksud yakni keindahan yang tercipta dari panca indera Semua hal yang berhubungan tentang keindahan dapat dikatakan memiliki nilai estetis begitu juga sebaliknya Meskipun awalnya sesuatu yang indah dinilai dari aspek teknis dalam membentuk suatu karya Namun, perubahan pola pikir dalam masyarakat akan turut mempengaruhi penilaian terhadap keindahan Nah, selanjutnya estetika tari gandrung Banyuwangi Banyuwangi merupakan kota yang terkenal akan budaya dan wisata alamnya Tari gandrung Banyuwangi adalah salah satu jenis tarian yang berasal dari kota yang kaya akan budaya ini Kata gandrung diartikan sebagai terpesonanya masyarakat belambangan yang agraris Kepada Dewi Sri sebagai Dewi Pati yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat Tarian gandrung Banyuwangi dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap habis panen Gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas perpaduan budaya Jawa dan Bali Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan Biasa disebut penari gandrung dan laki-laki Biasa disebut pemaju atau dikenal dengan paju Gandrung sering dipentaskan pada berbagai acara Seperti perkawinan, petik laut, hitanan, tujuh belasan, dan acara-acara resmi maupun tak resmi lainnya Baik di Banyuwangi maupun wilayah lainnya Menurut kebiasaan, pertunjukan lengkapnya dimulai sejak sekitar pukul 9 malam Dan berakhir menjelang subuh atau sekitar pukul 4 pagi Selanjutnya yaitu tata busana penari gandrung Banyuwangi yang khas dan berbeda dengan tarian bagian Jawa lain Karena ada pengaruh dari Bali, dari kerajaan belambangan yang sangat tampak pada tarian ini Ada bagian tubuh Busana untuk tubuh terdiri dari baju yang terbuat dari beludru yang berwarna hitam Yang dihiasi dengan ornamen kuning emas serta manik-manik yang mengkilat Dan berbentuk leher botol yang melilit leher hingga dada Sedangkan pada bagian pundak dan separuh punggung dibiarkan terbuka Di bagian leher tersebut dipasang ilat-ilatan yang menutup tengah dada dan sebagai penghias bagian atas Pada bagian lengan dihiasi masing-masing dengan satu buah kelat bahu Dan bagian pinggang dihiasi dengan ikat pinggang dan sembong Serta diberi hiasan kain berwarna-warni seperti pemanisnya Selendang selalu dikenakan di bahu Selanjutnya pada bagian kepala dibasangi hiasan serupa mahkota yang disebut omprok Yang terbuat dari kulit kerbau yang disakmak Dan diberi ornamen berwarna emas dan merah Serta diberi ornamen tokoh antasena Atau putra bima yang berkepala manusia raksasa Namun berbadan ular Serta menutupi seluruh rambut penari gandrung Pada masa lampau Ornamen antasena ini tidak melekat pada mahkota Melainkan setengah terlepas seperti sayap burung Sejak setelah tahun 1960-an Ornamen ekor antasena ini kemudian dilekatkan pada omprok Hingga menjadi yang sekarang ini Selanjutnya pada mahkota tersebut diberi ornamen berwarna perak Yang berfungsi membuat wajah sang penari seolah bulat telur Serta ada tambahan ornamen bunga yang disebut cunduk mentul diatasnya Seringkali bagian omprok ini dipasang hiu Yang pada gilirannya memberi kesan magis Pada bagian bawah Penari gandrung menggunakan kain batik Dengan corak bermacam-macam Namun corak batik yang paling banyak dipakai serta menjadi ciri khusus adalah Batik dengan corak gajah oling Corak tumbuh-tumbuhan dengan belalai gajah pada dasar kain putih Yang menjadi ciri khas banyu wangi Sebelum tahun 1930-an Penari gandrung tidak memakai kaos kaki Namun semenjak dekade tersebut Penari gandrung selalu memakai kaos kaki putih dalam setiap pertunjukannya Selanjutnya yaitu musik pengiring kesenian gandrung Yang pertama ada biola Dua buah biola dengan dua orang penggesek pada biola yang biasa kita dapati pada musik orkes keroncong Sudah tentu teknis penggesekan serta penyajian laku yang dibawakannya sesuai dengan tradisi daerahnya Yang kedua ada gendang Terdiri dari sebuah atau dua buah gendang dengan seorang pemukul gendang Peralatan gendang semacam peralatan pokok yang mampu menyatukan ritme serta tempo penampilannya Disamping memberikan keharmonisan penari itu sendiri dengan seorang penggendang Yang ketiga ada genong Dengan penabuh yang biasa disebut ketuk Penampilan ketuk ini menambah manisnya irama gendeng yang dibawakannya Yang keempat ada kluncing Seorang penabuh kluncing mempunyai peran rangkap Disamping penabuh peralatan Ia juga berfungsi sebagai pengundang atau pembimbing gandrung dalam penampilannya Yang kelima Gong dan kempul Seorang penabuh gong dan kempul sebagai pemanis suara indah pada akhir suatu gendeng Kelima peralatan musik gandrung itu merupakan suatu kesatuan yang tak dapat dipisahkan Satu peralatan saja yang tidak ditemui dalam penyajiannya bukan lagi gandrung namanya Jadi khas ke tradisionalnya pun menjadi hilang Karena itu, lima personil pemain musik tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh Terima kasih telah menonton!